Seperti kata pepatah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hal itu juga lah yang harus ditanamkan generasi muda terhadap perjuangan pahlawan Kalimantan Tengah, anak Letus Cilikriwut. Di momen hari jadi ke-105 lahirnya Cilikriwut, generasi muda khususnya yang masih duduk di bangku sekolah, diajak kembali mengenang perjuangan marsekal pertama TNI itu. Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Wilayah Kalteng menggelar seminar Tribute to Cilikriwut berlokasi langsung di rumah milik Cilikriwut. Salah satu pemateri yakni Kepala Penerangan Kopas Gat TNI Angkatan Udara, Kolonel Pas Gunawan Suhartono. Kehadirannya ini sekaligus ingin menggambarkan bagaimana kegigihan Cilikriwut saat menjadi komandan pasukan MN-1001 saat operasi aksi Kalimantan. Selain itu, Cilikriwut pernah melakukan operasi penerjunan payung pertama TNI Angkatan Udara ke Kalimantan pada 17 Oktober 1947. Sementara itu ditemui usai membuka seminar mewakili PLT Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Kepala UPTD Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Hana Pertiwi, mengharapkan melalui seminar ini para generasi muda bisa meneladani karakter Cilikriwut dan diterapkan di kehidupan saat ini. Jadi kami sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi untuk aktivitas seperti ini, bagaimana generasi muda bisa memahami, mencintai sejarahnya, sehingga dapat mewarisi nilai-nilai karakter dari seorang pahlawan nasional Bapak Cilikriwut. Karena Bapak Cilikriwut pada masanya dulu dia berjuang dengan teguh, dengan kuat, dengan aktivitas untuk memperjuangkan Kalimantan Tengah. Nah sekarang pelajar kita perlu mewarisi itu. Kalau di era digital, di era saat ini, mereka juga harus berjuang untuk hidup. Bapak Cilikriwut bisa, seperti Bapak Cilikriwut, punya nilai lukur untuk tetap mengaktikan diri untuk bangsa dan negara, paling tidak untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Bagaimana dia mengembangkan diri, berkarakter, disiplin, ulet, tangguh, jujur. Nah itu yang ada di pada pahlawan dulu kan, pada saatnya era perjuangan Pak Cilikriwut, tentunya walaupun kita tidak langsung bertemu dengan beliau, tetapi tentunya beliau punya semangat itu dan buktinya berhasil. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati, Kalteng TV